Intro Selamat malam Menteri Keuangan Radius Praviro menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat mendevaluasikan mata uang rupiah terhadap mata uang asing Penegasan Menteri Radius Praviro tersebut akan mengawali dunia dalam berita malam ini Berkuat pesawat tempur Jat S1 buatan Perancis Menteri Luar Negeri Afrika Selatan 15 milijat manusia serta membakar 1,10 milijat manusia lainnya Ditandaskan korban jiwa manusia yang sesungguhnya akan melebihi pikiran perkiraan yang ada Karena radiasi yang dipancarkan bom nuklir secara cepat akan menyebar bagian dunia Dalam suatu perang nuklir 1 megaton saja akan merupakan beban yang tidak terkirakan Bagi setiap rumah sakit ataupun pusat pelayanan kesehatan suatu bangsa Perang nuklir menurut ahli fisika ini akan membawa efek sampingan dalam waktu panjang Atas kesehatan manusia dan lingkungan hidup Penyakit kanker ganas dan kanker darah akan berjangkit secara cepat dan mematikan Karena penyakit ini akan meningkat antara 5 sampai 17% Musim dingin bersalju di Eropa saat ini oleh para pecandu olahraga banyak digunakan Untuk pertandingan-pertandingan perebutan kejuaraan ski yang sifatnya nasional maupun internasional Seperti yang diselenggarakan di Austria kemarin perebutan kejuaraan dunia ski wanita Pertandingan ini dimenangkan oleh Hanli Wenzel dari Liechtenstein Juara kedua Irina Eppel dari Jerman Parat Dan Maria Walliger dari Swiss sebagai juara ketiga Pertandingan ini adalah selamat menikmati Pertandingan sepak bola antar tim divisi pertama Inggris Queen's Park Rangers dan Manchester United berakhir dengan skor 1-1 Queen's Park mencet Pemain tenis Jimmy Connors kemarin mengalahkan Thomas Smith dari Cekoslovakia dengan 6-4, 2-6, 6-2 untuk maju ke babak semifinal Ternamen Tennis Grand Prix Master peradiah 400 ribu dolar di Madison Square Garden Kemenangan Connors itu memberi peluang kepadanya untuk bertanding melawan pemenang pertandingan antara Ivan Lander dari Cekoslovakia dengan pemain Ecuador Andri Gomez Unggulan utama Mitch Villander dari Sweden melawan unggulan ketiga John McEnroe dari Amerika Serikat dalam pertandingan semifinal hari ini Lembah Palomino di Nevada, Amerika Serikat dewasa ini merupakan areal terbesar di negara itu yang dijadikan tempat pemeliharaan kuda Mustang Jenis kuda ini sebenarnya adalah kuda liar Tetapi melihat perkembangannya akhir-akhir ini yang menyebabkan jumlahnya Binatang ini akhirnya mengalami kekurangan makanan Apabila binatang ini tidak dibantu untuk memperoleh makanan maka dikhawatirkan akan binasa Oleh karena itu, pejabat perlindungan alam Amerika Serikat mengambil tindakan untuk mengamankan dengan cara memeliharanya di lembah Palomino ini Di tempat inilah, kuda Mustang diperlihara dan diberi makanan secara teratur Bagi masyarakat yang berminat memeliharanya diizinkan mengambil dari lembah itu dengan membayarkan dirugi sebesar 125 dolar atau 125 ribu rupiah Menurut petugas yang bekerja di lembah itu kuda Mustang terkenal sangat liar Tetapi setelah mendapat pemberiharaan dan makanan teratur ternyata kemampuannya dapat diandalkan Sampai saat ini jumlah kuda Mustang yang berhasil ditangkap berjumlah 1.300 ekor Saudara, tanah air kita memiliki aneka budaya daerah juga memiliki pula kekayaan jenis olahraga tradisional yang bermacam bentuk dan kayanya Salah satu jenis yang kami ketengahkan berikut ini adalah permainan belogo yang berasal dari daerah Kutai di pedalaman Kalimantan Permainan belogo ini sangat sederhana baik alat yang diperlukan maupun cara bermainnya Namun justru karena kesederhanaan inilah permainan belogo sampai sekarang masih dikemari bukan saja oleh anak-anak tetapi juga oleh orang dewasa Alat yang diperlukan dalam permainan ini hanya sekeping tempurung kelapa yang dibentuk segitiga serta dua buah garis batas bagi dua atau empat pemain Keterampilan yang dituntut dari pemain adalah bagaimana mengarahkan tempurungnya ke arah tempurung lawan hingga tepat kena dari jarak enam meter Angka yang diperoleh adalah bila tempurung lawan jatuh atau menjadi pecah Bila permainan belogo terdiri dari dua pasang pemain maka regu yang kalah undian harus memasang tempurungnya dalam dua garis sejajar berjarak tiga meter Permainan belogo ini memerlukan waktu tertentu dan apabila pemain tidak bisa menjatuhkan tempurung atau logo lawannya dalam waktu tertentu maka ia tidak memperoleh angka dan harus memasang logonya untuk dijatuhkan lawannya Permainan ini bersumber dari suku Dayak atau suku Kutai di pedalaman Sungai Mahakam, Kalimantan Timur Konon berasal dari pengisi waktu mereka bila telah selesai bercocok tanam secara beramai-ramai Pembinaan permainan tradisional seperti ini perlu dilakukan oleh pemerintah tempat agar masyarakat bisa memanfaatkan waktu untuk lebih mengenal budaya tradisional mereka dan mendorong mereka untuk mengembangkannya dalam bentuk yang lebih menarik Safe House, sebuah organisasi keselamatan di Jerman Barat menyarankan tentang cara-cara menghindarkan kecelakaan di rumah termasuk menjauhkan bayi dari kucing Bayi dapat meninggal karena kucing menindihnya Baru-baru ini di Norwegia sejumlah bayi tercekik karena kucing tidur di bagian leher bayi yang sedang tidur Organisasi itu memperingatkan kepada orang tua untuk melengkapi tempat tidur bayi dengan kelambu terutama sekali jika berada di luar rumah Sementara itu di London, Hans Craxen tanpa sengaja telah pula membunuh putrinya yang baru berusia 5 bulan akibat memberikan heroin dalam jumlah berlebihan Ayah yang berusia 30 tahun itu tidak sabar dengan anaknya yang terus-terusan menangis Kemudian ia mencelupkan jarinya ke bubuk heroin dan menyuapkan ke mulut anaknya Inilah kematian manusia termuda akibat heroin Saudara, memasuki tahun 1984 di berbagai negara sebagian masih diwarnai dengan peperangan serta perlombaan senjata nyuklir dari negara-negara raksasa yang mengancam perdamaian dunia Namun masyarakat di seluruh dunia terus menambahkan perdamaian Usaha itu antara lain dengan munculnya demonstrasi-demonstrasi anti-peperangan slogan-slogan anti-nyuklir dan kampanye-kampanye anti-perang Di tanah air kita usaha ini antara lain dituangkan dalam bentuk operet oleh keluarga besar istana anak-anak Indonesia Taman Mini Indonesia Indah dipimpin oleh Kak Seto Pementasan operet masal yang berjudul Senyumlah anak-anak Indonesia dan kami anak-anak cinta perdamaian dunia yang abadi ini akan diselenggarakan tanggal 15 Januari 84 di Balai Sidang, Jakarta Operet yang dimainkan oleh anak-anak ini diiringi dengan nyanyian yang berisikan kata-kata perdamaian dan kasih sayang antar umat manusia Demikianlah kira-kira misi yang tidak disesankan oleh operet senyumlah anak-anak Indonesia yang akan dipergelarkan di Balai Sidang Sunayan tanggal 15 Januari mendatang ini Ini juga merupakan suatu pesan dari Ibu Negara Republik Indonesia Ibu Tim Suharto dan juga didukung oleh Bapak Panglima Angkatan Pertinjata Republik Indonesia Bapak Benny Mordani agar anak-anak Indonesia ikut berperan serta seraktif untuk usaha-usaha perdamaian dunia menyambut tahun 2000 yang akan datang ini Dan ini akan dipertahankan oleh Istana Anak-anak Indonesia Taman Bungi Indonesia Indah bekerjasama dengan Lions Club Jakarta Harmoni Mudah-mudahan seluruh dunia akan mendengar tumbuhan dari anak-anak Indonesia Jika akan dipertahankan oleh dunia today Aslih Awra Budi Indonesia Indah Ketirapan Jika akan dipertahankan oleh Nilay Ibu Timisu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton